PELAJARAN NOMOR 19 Halo saudara peninggar, apakah saudara masih ingat bahwa dalam pelajaran yang lalu, Iwan menggambarkan kamarnya? Dia menyebutkan bermacam-macam barang yang terdapat di kamarnya, dan memberi keterangan sedikit tentang masing-masing barang tersebut. Sekarang, coba dengarkan Iwan lagi. It's a small room. It's a nice room. There's a comfortable bed. And a big desk. And a radio. There's a new radio. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu adalah miliknya, Iwan dapat mengatakan, I've got a radio. Kalimat tadi berarti, saya mempunyai sebuah radio. Dalam kalimat itu, kita memakai dua kata. Coba dengarkan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari, kedua kata itu diperpendek menjadi, Jangan lupa mengucapkan bunyi E di belakang kata, Iwan akan mengulangi contoh tadi. Coba dengarkan dan ulangilah. Saudara penegar, sekarang Chris sudah datang. Dan dia akan berbicara tentang kamarnya sendiri. Hai, Chris. G'day, Iwan. Beritahu saya tentang kamar, Chris. Ada bed. Saya ada bed, tentu saja. Dan saya ada desk kecil. Dan saya ada dua kata, dan saya ada buku buku, dan beberapa buku. Nah, sekarang kita akan melatih pemakaian beberapa kalimat yang baru saja diucapkan Chris mengenai apa yang terdapat di kamarnya. Coba dengarkan dan ucapkan setiap kalimat sesudah Chris. Siap? I've got a bed. I've got a desk. I've got two chairs. I've got a record player. I've got some posters. Sekarang, Chris akan berbicara tentang kamar Iwan. Coba dengarkan. He's got a big desk. Dalam contoh tadi, ada suatu perubahan. Dengan kata, He Kita pakai kata Has Bagian pertama dari contoh tadi, akan diucapkan pelahan-lahan. Coba dengarkan. He has got He has got Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan itu disingkat. Coba dengarkan juga bunyi E sesudah kata Got He's got a He's got a big desk. He's got a big desk. Dalam contoh tadi, Chris tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi, tentang satu orang lain. Karena itu, dia memakai bunyi Z. He's got a big desk. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. He's got a big desk. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa contoh lagi sesudah Chris. Berikut ini, contoh yang pertama. He's got a comfortable bed. He's got a radio. He's got a photo of his family. He's got a nice room. Baiklah. Saudara penengar, sekarang Iwan dan Chris akan berbicara lagi tentang keluarganya masing-masing. Coba dengarkan. Sekarang, mari kita beristirahat sebentar. Hada. Sua pabrik highest. Siap. Suit. Hoa pukacak. AUDIO. See.